Sementara itu menggelar Simakrama dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, perguruan tinggi negeri dan swasta di Bali didorong agar melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dari luar negeri. Simakrama berlangsung dalam suasana santai digelar di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional Minggu Malam. Menggelar Simakrama dengan PTN dan PTS di lingkungan wilayah 8 yang digelar di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional, Menristek Dikti Muhammad Nasir mendorong perguruan tinggi agar melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dari luar negeri. Selain pemaparan, kegiatan ini juga diisi dengan dialog dan diskusi yang dilakukan para akademisi dengan Menristek Dikti. Muhammad Nasir pun berharap karena Bali memiliki potensi perguruan tinggi yang bagus, dari Pulau Dewata telah ada satu perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan perguruan tinggi asing. Kita mencari perguruan tinggi yang di wilayah Bali ini, di wilayah 8, ini mana yang bisa didorong untuk akreditasi A. Ini menjadi sangat penting, nanti akan kami dampingi dari kementerian di bawah Direktur Jenderal Kelembagaan. Acara yang dikemas santai ini ditutup dengan santap malam bersama, serta penyerahan izin program studi Magister Kesehatan Universitas Kamarul Huda Nusa Tenggara Barat yang dilakukan Menristek Dikti Prof. Muhammad Nasir. Dari Denpasar, Indira Ari Ainyus melaporkan.